yo halo teman-teman balik lagi bersama aku saat rumah dan disini guys apa kabar semuanya semoga baik dan sehat selalu ya teman-teman Oke jadi di video kali ini aku mau mereview kodenem terbaru di busit versi 3.7 poin satu temen jadi di kodenem terbaru kali ini yaitu kodenem bus rombakan ya guys ya jadi bus rombakan itu adalah bus ori yang ada di garasi busit kalian terus dirombak menjadi voice pokoknya eh setelah review ya dan kita juga memberikan tutorial cara pasangnya untuk kodenem kali ini temen-temen Oke next jadi di video kali ini ah kodenem yang dirombak adalah kodenem bus cbhd ori cuy atau bus pertama yang ada di garasi busit aja dengan liverynya kayak gini aja cbhd ori ya ini akan dirombak menjadi mobil Mitsubishi sedan evo X atau mobil polisi padwal gas dan kodenem ini cocok banget buat kalian yang mabar bareng teman-teman kalian dan ada salah satu dari kalian memasang kodenem ini untuk memimpin barisan para konvoy yang kalian lakukan di saat main bareng atau mabar ya desa oke teman-teman jadi disini eh belum tadi rombak sama sekali setelah sekian lama aku belum membuat video tutorial akhirnya aku membuat video tutorial dan review kodenem lagi temen-temen jadi buat kalian yang mau kodenemnya kalian bisa simak video ini dan pastinya kodenemnya ada passwordnya ya guys ya dan passwordnya itu nanti ada di cara pemasangannya kodenemnya cuy jadi kalian simak aja dari akhir sampai selesai kalau nggak usah berlama-lama di sini obus orinya masih seperti ini belum dirombak sama sekali langsung aja kita ke cara merombaknya atau cara pasang kodenemnya ke dalam data busit atau BB kalian cuy let's go nah oke lanjut cuy disini untuk cara pemasangan kodenemnya kalian harus menggunakan aplikasi Zarchiver aja kalau bisa download download aja di Playstore kalian geser setelah download tembuka aja aplikasi Zarchiver nya selalu kalian masuk ke dalam folder download C ini ya folder download kalian klik sekali tes pastikan kalian harus mendownload aku dinamnya dulu ya cuy dan liverynya untuk kodenem link kodenem dan liverynya sudah aku taruh di deskripsi video ini cuy nah setelah masuk ke dalam folder download kalian cari aja di kolom pencarian ini guys tetap terus kalian ketik aja versi beta temen-temen dan inilah adalah kodenem versi beta C dan evo X jadi kan disini klik sekali lalu kalian klik lihat temen-temen setelah itu yang file bentuknya kayak gini kalian tekan lama lo kalian klik salin nah terus kalian tempel aja di folder download ini cuy dengan cara klik tanda hijau di pojok kanan bawah tep setelah itu kalian kalian disini masukkan passwordnya guys passwordnya adalah evo X atau evoc kayak gini cuy udah bisa semua tanpa spasi setelah itu kalian klik aja oke cuy nah setelah tereksan nih file-nya shipnya sudah sukses ditambahkan ke dalam folder download kalian lalu kalian bisa masuk ke dalam folder Android cuy kayak gini ya klik ada folder downloadnya tes lalu kalian masuk ke dalam memori perangkat lalu masuk ke dalam folder Android cuy dan obb setelah di obb kalian masuk aja ke dalam komaliobus simulatorit nah disini obb busit kalian cukup tekan lama lalu buka sebagai rsip cuy setelah itu masuk bagian aset bin lalu data nah disini kalian tambahkan aja kodenem yang sudah kalian ekstrak tadi aja dengan cara klik tanda plus di di pojok kanan bawah kalau kalian pilih logo yang paling atas setelah itu kalian cari folder download lagi cuy nah disini kalian cari folder yang sudah ter ekstrak tadi ya cuy ini dia foldernya yaitu versi beta kalau harus hapalin namanya cuy setelah ini kalian klik sekali tab terus kalian klik file-file yang warna putih ini cuy dengan sekali aja sekali ketuk tab 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 nah setelah warna hijau semua ini cuy otomatis kalian bisa tambahkan langsung ya guys test itu kalian cek saja saat penambahan layar atau penambahan kodenem ya tes bukan penambahan layar ke dalam data pusit kalian cuy nah selesai gini jadinya file sukses ditambahkan ke rsip atau kedalam obb busit kalian dan masing-masing temen-temen jadi untuk cara pemasangnya tuh sudah berhasil dan pastinya sangat mudah sekarang kita bisa cek ke dalam game pusitnya langsung Oke let's go Hai nah temen jadi kodenemnya sudah berhasil terpasang aja jadi disini kodenemnya kalau di apa namanya di garasi busit kalian itu bentuknya kayak gini cenggap ya jadi kalian bisa apa namanya bisa jual-jual dulu aksesoris aksesoris garis yang ada di bus kalian juikin aku mau jual-jual dulu ya guys ya tetep terus bagian belakang kaget kita sempurnakan dulu penikodenemnya cuy Oh ini kebetulan kebetulan nah di bagian ban mana bannya di sini kalian pilih yang harusnya siang maju ya banyak enggak ada cuy mungkin kayak gini dulu ya guys ya coba kita keluarnya tak jual dulu guys nah setelah kayak gini awes nih aku mau pasang livernya dulu cuy biar kelihatan mobilnya desa tetap nah ini dia livernya cuy mobil polisi evo x-dame subisi sedan evo X ini mod kita bisa beli aksesoris aksesoris nanti ya kita beli bagian ininya dulu guys nah lampu sirine nya ya aku pakai beli yang ini dulu set-set-set agak lama sih setelah kesek terus untuk bagian banyaknya aku masih bingung saya mau pakai yang mana ya dia enggak kelihatan terlalu belakang Coba kita masuk ke dalam gameplaynya dulu jadi kita lihat di dalam game gameplaynya ya pertamain modeng layak dari Monogiri ke Solo aja jadi temen-temen di kodenam kali ini nih masih beta ya C masih beta yaitu masih Oh kalau berapa ke gimana beta itu masih belum sempurna belum terlalu sempurna lagi telah istilahnya dan masih ada babak banyak atau yang belum diperbaiki sama Autor kodenamnya jadi kalian tunggu aja yang fitnya juga boleh tapi kalian kalau misalnya penasaran sama yang tersebut tanya kalian bisa download langsung oke teman-teman jadi kita review dulu ya geset ini dia nah mobilnya ya atau kodenamnya disini untuk pelek atau banyak bisa custom sendiri aja dan ini asesinya juga ada ya geser Wow yang belakang banyak yang teruntun guys waduh nepat wal joe lalu lintas polisi lalu lintas temen-temen lagi kita masuk ke dalam interiornya juin untuk interiornya kayak gini kesini Mitsubishi ya interiornya kayak gini untuk lampu hidup untuk wiper ini masih beta jadi masih mati aja dan pintunya juga belum fit terbuka sih karena mana masih beta juga jadi lantung aja yang versi fitnya enggak papa ya geser untuk hazard sun kanan kiri nih hazardnya nih lampu hidup kiri dan kanan hidup juga C dan untuk strobonya yaitu sirine atas ini ya geser Oke dan coba kita jalan temennya Hai woi woi gini nah jadi untuk spesifikasi jalannya juga kayak gini guys nah jadi ini bisa buat ngawal kalian konvoy ketika mabre jujur kelihatan gak real life banget temennya nah mungkin untuk review kodenam dan cara pasangnya cukup sampai di sini aja temen-temen dan pokoknya perilah yang belum paham kalian bisa tanyakan aja di dalam kolom-kolom komentar video ini temen dan pokoknya terima kasih banyak yang sudah menonton yang sudah bantu like komen dan subscribe cuy dan tentunya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye hai hai